Polisi masih selidiki pelaku pembuang sampah pembungkus kabel yang ditumpuk di saluran air kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan. Polisi maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mau menyimpulkan adanya indikasi kesengajaan dalam kasus ini. Hampir sepekan tumpukan sampah pembungkus kabel di saluran air kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan ini diangkut. Hingga Rabu siang jumlah sampah pembungkus kabel yang tersangkut mencapai 12 truk. Pemprov DKI Jakarta meminta bantuan Plode Metro Jaya guna menyelidiki siapa pelaku pembuang sampah pembungkus kabel di gorong-gorong. Sementara ini sebagian sampah pembungkus kabel dibawa ke Sudin Tata Kelola Air untuk diperiksa tim penyidik kriminal khusus Polda Metro Jaya. Tumpukan sampah kabel di gorong-gorong pertama kali ditemukan petugas penanganan prasarana dan sarana umum saat akan membersihkan saluran air. Awalnya langkah ini sebagai antisipasi genangan di musim hujan. Temuan awal petugas menyangka sampah pembungkus kabel di gorong-gorong hanya sedikit. Namun setelah ditelusuri jumlahnya fantastis. Seminggu berlalu ada 12 truk yang diperlukan untuk mengangkut seluruh limbah tersebut. Sampah ini diduga menjadi penyebab timbulnya genangan air saat hujan deras melanda pusat Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET.